Penerapan e-parkir di Kota Tarakan akan segera dibuat. Hal ini sendiri membuat pemerintah Kota Tarakan saat ini masih menyusun berbagai aturan tentang kebijakan mengenai teknis keamanan kendaraan dalam program e-parkir. Pelaksanaan program e-parkir di tahun 2020 masih dalam pembahasan lebih lanjut. Salah satunya permasalahan teknis keamanan kendaraan yang dimiliki masyarakat Kota Tarakan. Apakah program e-parkir menjamin keamanan kendaraan? Termizi, Kepala Dinas Disko Minfo Kota Tarakan mengatakan, untuk keamanan kendaraan pada program e-parkir secara teknis masih dalam pembahasan. Akan tetapi dalam hal ini dihimbau kepada masyarakat Kota Tarakan, khususnya pemilik kendaraan agar menjaga kendaraan serta barang-barang pribadi seperti mengunci stang motor dan helm. Untuk sementara ini, pemilik kendaraan diminta agar bersabar untuk menunggu pembahasan lebih lanjut mengenai permasalahan keamanan kendaraan pada program e-parkir. Ya itu memang belum kita secara teknis ya, belum kita bahas, belum kita siapkan apakah parkir itu termasuk itu ya, apakah parkir itu termasuk pengamanan. Karena memang selama ini kan tidak juga ya, selama ini dengan membayar parkir tidak juga mengkomodir persoalan. Tinggal kita bagaimana mengingatkan kewajiban kita, mengingatkan saja kepada pemilik kendaraan. Di tempat-tempat parkir selalu diingatkan, baik yukirnya, kalaupun ada tulisan lebih bagus sebenarnya. Kunci stang, selalu mengunci stang, kendaraan, atau helm, kalau bisa dibawa. Kalau helmnya tidak dulu, silahkan dibawa. Artinya, untuk sementara masing-masing pemilik kendaraan ya, diminta untuk, pertama hal-hal yang seperti itu. Belum-belum kita akumotir itu, nanti kita tidak tahu perkembangan institusnya.